Pintu Teater 1 telah dibuka Bagaimana kisah perjuangannya, mampukah ia bertahan atau bahkan sebaliknya Oke, tanpa basi-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi Inilah seluruh jalan cerita film Mayra Tima versi UBR Enthusiast Film dibuka dengan menampilkan seorang wanita yang lagi ngecek isi saldo ATM-nya Perempuan itu bernama Mayra Tima, sosok wanita berumur 20 tahunan yang terlihat muram Merindukan sosok ibunya, ia pun menelpon sang ibu Ibunya mengatakan penyakit Alzheimer-nya semakin memburu Dengan sedih, May mengatakan Sanseviera Scene pindah pada sosok seorang pria Sekilas diperlihatkan kalau ia pernah bersama seorang perempuan Dan sepertinya belum bisa melupakannya Terbangun dari tidurnya, pria ini bernama Suyong Pria berusia 30 tahunan yang kehidupannya sangat kacau Kesarian yang dilakukannya mencuri barang-barang elektronik untuk bertahan hidup Saat sampai di rumah, ia melihat foto keluarganya Sontak dia teringat nasihat sang ibu Kamu sudah dewasa untuk mencari nafkah Serta teringat kebersamaannya dengan seorang wanita Malam itu, Suyong pergi ke sebuah warnet Lagi asik main game, Suyong bertemu seorang lelaki yang menawarkan pekerjaan Untuk memasarkan jaringan Ia pun termenung Di sebuah toko menjahit, milik saudara iparnya, May Ratima bekerja Tak lama saudara iparnya mendekati May Dengan berdalih, ia telah banyak membantu May untuk mengurus imigrasinya Jadi, May ini sudah menikah dengan pria Korea yang agak idiot Kesokan paginya, May pun berangkat ke sebuah salon Dan merubah penampilannya Saat sampai di rumah, May makan bersama dengan pihak keluarga suaminya Di sana, dia sedikit dikatai oleh ibu mertuanya Sang suami pun sedikit membela Selesai makan, tampak May membuang pil yang dipegangnya Kesokan harinya, May dan saudara iparnya pergi ke suatu kantor Untuk memperpanjang visa May Setibanya di sana, May menagih janji saudara iparnya untuk memberikannya uang Jika tidak, dia akan berhenti meminum obat Mendengar itu, saudara iparnya kesal Lalu mengatakan Teruskan, jika tidak, aku tidak akan memperpanjang visamu Saudara iparnya pun lalu pergi Di luar kantor, May yang mengejar saudara iparnya Memohon agar membantu mengurus visanya Namun saudara iparnya tidak mau dan mengatai May Mereka pun berdebat hingga menampar May Ketika mereka ribut, datanglah Suyong yang membantu May May yang tak mengenali Suyong Langsung membawa May pergi ke suatu tempat Sampainya di pantai, mereka pun mengenalkan nama masing-masing Jadi sebenarnya, pil yang diminum May itu adalah pil penghambat Agar tidak terjadi kehamilan Dan itu merupakan suruhan saudara iparnya Parahnya lagi, dia sudah bekerja selama 6 bulan di tempat saudara iparnya itu Namun tidak pernah dibayar Sudahlah dilecehkan, kerja nggak dibayar Aish, sudah lah Di pinggir pantai, saat May berdiri, Suyong memfoto May Lalu entah ada angin apa, dia mengajak May ke Seoul Seolah dia ingin menyelamatkan May dari saudara iparnya May yang awalnya menolak, akhirnya ikut dengan Suyong Saat di terminal, Suyong memesan tiket Sementara May sedang diperiksa oleh petugas karena May seorang imigren May dan Suyong tampak menyusun rencana karena visa May sudah tidak aktif Mereka pun kabur lalu berangkat menggunakan truk Di sana, May tampak merasa bahagia karena ada sosok seorang pria yang membawanya pergi Setibanya, May yang tak pernah ke Seoul dia merasa sedikit takut Suyong pun sedikit menghiburnya, lalu berangan-angan suatu saat dia akan kaya dan mencari pekerjaan di Seoul Tak lama, mereka makan malam di pinggiran jalan Setelah makan, mereka ke toko sepatu Di dalam toko itu, Suyong mendapat telpon dari seseorang Dan di sana, Suyong membelikan sepatu untuk May Saat di minimarket, Suyong pamit pergi sebentar untuk menemui orang yang menelponnya tadi Setelah bertemu dengan orang yang menelpon itu, Suyong memberikan uang yang dia punya Karena tak sesuai permintaan, Suyong dihajar Dan saat paginya, Suyong sudah terbaring dalam keadaan terikat di pinggir jalan Untungnya, dia diselamatkan tukang sapu jalanan Sepertinya, Suyong mempunyai hutang dengan orang-orang yang mengikatnya tadi Namun, karena tidak cukup uang untuk membayar Suyong yang pasrah dikasih pelajaran Setelah itu, Suyong pun pergi kembali ke minimarket untuk menemui May May yang tak ada di tempat, Bang Suyong dengan panik mencarinya Berbagai tempat dia kunjungi, namun tak ketemu juga Akhirnya, di suatu tempat, Suyong menemui May yang sedang membantu ibu-ibu mengambil kartun bekas Dia pun sedikit memarahi May Tak lama, mereka juga membantu ibu-ibu itu untuk menjualkan barang bekasnya Di tempat pengepulan, Suyong disuruh salah seorang bos untuk mengangkat sampah Nanti dia akan membayarnya Namun, Suyong menolak Seolah tak mau dianggap rendahan Di bangku taman, mereka duduk kebingungan Karena tidak punya uang lagi untuk makan Hingga tidur di bangku taman hari itu Paginya, Suyong yang kelaparan berat Melihat orang yang sedang bermain dengan anak-anaknya Kereta dorong yang tampak nganggur Suyong mencurinya, lalu menjualnya ke tempat pengepul barang bekas yang kemarin Sementara, May sedang menelpon seseorang di wartel Untuk menanyakan pekerjaan Tak lama, Suyong datang dengan membawa sepeda barunya Dengan panik, May menyimpan kartu nama yang dia dapat Namun, Suyong yang melihat memaksa dan mengambil kartu nama itu Melihat kartu nama itu, Suyong memarahi May Karena kartu nama itu merupakan tempat yang tidak baik Setelah berdebar kecil, Suyong mengajak May pergi untuk makan mie Makan mie di pinggir jalan, Suyong sedikit bercerita Asik cerita, tiba-tiba May mengatakan Ajari aku naik sepeda dong bang Yap, dengan senang hati, bang Suyong pun mengajari May naik sepeda Mereka tampak menikmati hari itu dengan bahagia Siang itu, Suyong pun mencari pekerjaan di suatu tempat Namun, dia belum mendapatkan pekerjaan karena KTP Suyong sudah mati May yang berdiri di pinggir jalan melihat ada sebuah truk yang sedang membongkar makanan Tak lama, Suyong yang cekatan berlari lalu mencuri makanan tersebut Dan mereka pun makan bersama di rumah bangunan tua hingga tidur bersama hari itu Malamnya, May yang sedang memeluk Suyong melihat sebuah bunga dan mengatakan Sanseviera Sanseviera mengingatkan May pada keadaan dirinya Kalau bunga Sanseviera bisa hidup dengan sendirinya bahkan di gurun Mendengar itu, Suyong pun terdiam Saat pagi, pemilik rumah datang dan membawa calon pembeli May dan Suyong yang kaget bersembunyi di balik lemari Setelah pemilik rumah itu pergi, mereka pun pergi ke sebuah toilet yang ada di sana untuk bersih-bersih Di sana, Suyong pamit pergi untuk mencari pekerjaan Sementara, May yang sudah sendiri, dia sedikit mual-mual Dan mereka kembali bertemu Lalu, Suyong membawakan makanan untuk May Saat di pinggir jalan, May mengatakan kalau dia hamil Lalu sedikit mengalihkan pembicaraan dengan menunjuk tong sampah yang berisi karton bekas Dengan segera, Bang Suyong mengambilnya Malam harinya, Suyong pun berusaha mencari pekerjaan lagi Ia mendatangi sebuah bar yang ada tempat karaoke-nya Di sana, ia berjumpa dengan seorang wanita Dia adalah Yongjin Lalu, wanita itu menawarkan pekerjaan sambilan padanya Di luar, wanita itu mengatakan Sampai jumpa besok ya, Bang May yang melihat sedikit cemburu Lalu, dia pergi Tak lama, datang petugas sedang mengamankan beberapa orang Suyong yang melihat May ada di sana Langsung menarik May dan mereka pun lari Berhenti di suatu tempat, Suyong berkata Kalau dia sudah mendapat pekerjaan Esok hari, May kembali menelpon seseorang untuk menanyakan pekerjaan May harus membayar uang muka 500 dolar jika mau bekerja Suyong yang mengetahui hal itu juga ikut bingung Di tempat kerjanya, Suyong mencoba meminjam uang 500 dolar kepada bosnya Namun, sang bos menolak Lagi-lagi, wanita yang kemarin, Mbak Yongjin melihatnya Dan memberikan pinjaman Lalu, mengajak Suyong kerja sambilan Pergi ke suatu tempat, dengan tampilan yang beda Suyong dites untuk bekerja sebagai penghibur Mbak penyanyi Bos baru yang awalnya tidak tertarik Akhirnya, dia bisa bekerja mulai besok Dan nama Suyong pun diganti menjadi Yoo Bin Setelah selesai, Suyong pun pulang Dan memberikan uang yang dibutuhkan May untuk mendapatkan pekerjaan Esok paginya, Suyong mengantarkan May ke tempat May akan dijemput oleh seseorang yang akan memberikannya pekerjaan Setelah sampai, Suyong pun pamit pergi untuk bekerja Dan kembali bertemu dengan Yongjin Wanita itu mengajak Suyong ke suatu tempat Setelah sampai, Bang Suyong ternyata dibelikan HP oleh Mbak Yongjin Dengan senang, Bang Suyong menerimanya Lalu, di dalam mobil mereka pun melepas rindu Sementara, Mbak May yang sudah dijemput oleh seseorang dibawa ke kantor mereka Di dalam kantor yang tampak berantakan, May digodah Lalu mencoba memperkosa May Mengetahui pekerjaan yang tidak beres, May berusaha melawan Lalu dia berusaha kabur Di tempat biasa, May menunggu Suyong Dia berusaha menelpon Bang Suyong Namun nomornya tidak aktif Lalu dia mencoba menelpon ibunya yang ada di Thailand Dan ibunya pun menjawab Dengan perasaan yang begitu sedih Ibunya yang mengidap penyakit Alzheimer Saat mendengar suara May, ibunya tiba-tiba ingat dengan May Dan menanyakan kabar May May yang kaget terdiam haru Saat koin teleponnya habis May pun sedikit berhalusinasi Saking rindunya dengan sang ibu Tampak di sana, May berusaha tegar di depan ibunya Tak lama, ia pun menangis Sementara, Abang Suyong lagi asik dengan pekerjaannya Setelah selesai, Suyong bertemu dengan Yongjin di dalam mobil Yongjin puas dengan pekerjaan Suyong Lalu memberi Suyong hadiah Tak lama, seorang pria datang Sepertinya mantan Mbak Yongjin Pria yang cemburu itu pun memaksa Yongjin keluar Suyong yang melihat langsung menghajar pria itu May yang begitu sedih tidur di sebuah basement Dengan kaget, dia terbangun karena ada ibu-ibu tidur tepat di sampingnya Lalu mengecek uang yang ada di tasnya Saat di toilet, May yang hamil melihat perutnya yang semakin membesar Setelah itu, May yang tampak sedih dihibur oleh ibu-ibu yang tidur di sampingnya tadi Paginya di tepi jalan, May melihat kurir paket sedang antar pesanan Lalu dia menghampiri tukang paket itu Dan meminta bantuan untuk mengirimkan tas yang berisi uang untuk ibunya yang ada di Thailand Namun tukang paket itu menolaknya May kembali duduk di basement gedung Tepatnya di stasiun bawah tanah Di sana, ia diganggu oleh seorang lelaki yang tak mengenalinya Merasa tak dihormati, orang itu memarahi May May yang tak peduli memegang perutnya Diam seketika, dia merasakan bayinya menendang Tak lama, ia pun muntah Awalnya sih, orang-orang itu tidak percaya kalau May hamil Dikira itu settingan untuk mencari uang Namun setelah May muntah, orang-orang itu terdiam Scene pindah pada Sooyoung yang melihat Yongjin berciuman dengan mantan pacarnya di dalam mobil Sooyoung yang melihat adegan itu tampak galau malam itu Saat arah pulang, Yongjin ternyata menunggu Bang Sooyoung yang baperan Namun saat dihampiri, Sooyoung begitu dingin Lalu mengatakan, sudahlah jangan ganggu aku lagi, enyah dari kehidupanku Mendengar itu, Yongjin pergi Baru berjalan sedikit, Yongjin dicegat oleh beberapa orang Melihat Yongjin diperlakukan tidak baik, Sooyoung mencoba membantunya Namun dia gagal dan dihajar habis-habisan Di dalam kereta, May terbayang sosok Sooyoung saat berciuman dulu Tak lama, ibu-ibu di sampingnya memberikan jagung rebus kepadanya Di terowongan, May yang sudah turun dari kereta memakan jagung rebus pemberian ibu-ibu tadi Berjalan ke suatu tempat, May bertemu dengan ibu-ibu yang sering membawa karton bekas yang pernah ditemunya dulu Lalu memberikan tasnya kepada ibu itu Dan mengatakan kalau dia ingin mengirimkan tasnya kepada ibunya yang ada di Thailand Dengan haru, May memeluk ibu-ibu itu Di tempat lain, Sooyoung yang galau bak gelandangan mencoba menelpon Yongjin Namun tidak bisa Ia pun melihat foto-foto kebersamaan mereka di HP-nya Tak sengaja, ia melihat foto mbak May Dengan segera, dia mencari mbak May Tak kunjung dapat, Bang Sooyoung bertemu dengan ibu-ibu penjual karton bekas Lalu menanyakan mbak May Tak lama, mbak May pun datang Dan sedikit mengatai Sooyoung Berjalan bersama, Bang Sooyoung melihat perut May Lalu berkata, katanya kamu gak hamil Iya bang, cuman lagi aku membatalkan menggugurkannya Kata mbak May Lalu dia bergegas ke stasiun bawah tanah Tempat dia biasa tidur Mendengar itu, Sooyoung terdiam Di dalam kereta, duduk berjauhan Sooyoung melihat sepatu pemberiannya masih dipakai mbak May Sesampainya di stasiun May mengambil karton untuk alas tidurnya Tampak Sooyoung pun tidur di samping mbak May May yang masih kesal menyuruh Sooyoung untuk kembali ke rumahnya Dengan sedih, Sooyoung meminta maaf Lalu melampiaskan kekesalan terhadap dirinya sendiri Karena telah mengkhianati mbak May Merasa bersalah, ia pun menangis semakin kencangnya Melihat Sooyoung menangis May berbalik dan memeluk Sooyoung Lalu berkata Sudahlah bang, semua sudah berlalu Paginya, Sooyoung terbangun Dan ia tidak melihat May ada di sana Dengan panik, dia mencari May kesana kemari Namun tak kunjung dapat Ternyata, May sudah dalam perjalanan menuju suatu tempat Tak lama, hujan turun Sembari memegang perut Seolah hatinya berkata Besok sudah besar, jangan kaya bapakmu ya nak Eh, canda bapak Tak habis ide, Sooyoung mendatangi suatu kantor Lalu menanyakan tentang May Ratima pada pekerja di sana Ternyata, May sudah membayar denda Bahkan sudah memperpanjang visanya Sooyoung pun mendapat alamat May yang ada di Seoul Dengan segera, Sooyoung mendatangi rumah berdasarkan alamat yang diperolehnya Dan langsung memencet bel rumahnya Eh, nggak jadi Bang Sooyoung berubah fikiran kayaknya Seolah dia tidak mau mengganggu Mbak May lagi Berbalik arah, dia pun pergi Scene berganti Di pinggiran pantai Terlihat Yung Jin lagi santai menikmati hari Dan tampak May juga ada di sana Sedang bersama anak laki-lakinya Yap, dengan begitu cerita pun berakhir Hmm, jadi untuk film ini Ceritanya sendiri tak terlalu istimewa Tapi untuk tokoh karakternya Dengan mengangkat imigran Thailand Dengan segala permasalahan Dan sisi gelap kehidupan kelas bawah Korea Tentu menjadikan film ini sangat unik Untuk para pemainnya Kayaknya nggak perlu diregukan lagi ya kan Bae Soo Bin Yang biasa dikenal di drama-drama Korea Memainkan karakter Sooyoung dengan sangat baik Begitupun dengan Park Ji Soo Yang memerankan seorang perempuan Thailand Dengan segala penderitaannya yang sangat apik May Retima ditulis dan disutradarai oleh Yu Ji Tae Yang selama ini lebih banyak dikenal sebagai aktor Baik film maupun drama Hmm, keren banget nggak tuh Film ini juga berhasil memenangkan beberapa penghargaan Pada tahun 2013 May Retima memenangkan penghargaan Dalam ajang The Villasen Film Festival 2013 Dan di tahun yang sama Dalam ajang Blue Dragon Film Awards 2013 Kategori Best New Actress Dimenangkan oleh Park Ji Soo Dimenangkan oleh Park Ji Soo Dimenangkan oleh Park Ji Soo Dimenangkan oleh Park Ji Soo